Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lebung Berani Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan sehat walafia Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dilimpahkan rizki serta kebahagiannya, amin Nah, di video kali ini saya ingin membahas Yaitu koleksi ikan maskoki saya yang terbaru Yaitu ikan maskoki jenis auranda Yang diberikan oleh teman saya Sejumlah 5 ekor Nah, ikan maskoki ini masih kecil-kecil teman-teman Karena ini masih burayak sekitar 1 bulan 1 bulan lalu menetas Dan setelah 1 bulan diberikan kepada saya Sebanyak 5 ekor Nah, inilah penampakannya ya teman-teman Nah, di video ini saya ingin juga membahas Bagaimana perawatan untuk Ikan maskoki yang berusia 1 bulan ataupun yang dikategorikan masih burayak ya teman-teman Nah, di dalam akwarium saya yang berukuran 50 cm ini teman-teman ya Ini selain ikan maskoki ada juga ikan lain teman-teman Nah, ini yang kecil-kecil ini bukan ikan neon tetra ya teman-teman Tapi ini ikan seluang Ikan seluang itu ikan sungai ya Saya masukkan saja karena warnanya juga cantik Saya dapat di sungai Saya masukkan saja Jadi teman bermain ikan maskokinya Dan 2 ekor ikan sapu-sapu Atau kami bilang disini adalah ikan sapu jagad Nah, ini ya teman-teman ya Ukurannya ini Sekitar Ya Ukurannya sebesar jari kelingking lah teman-teman Nah Ya Ada yang ukurannya sebesar jari kelingking Dan juga ada juga yang masih kecil teman-teman Nah, ini Saya masukkan dalam akwarium Ukuran 50 cm Yang ini yang besar ini Satu ini teman-teman Saya baru beli ini teman-teman Jadi saya Karena ukurannya Paling kecil di akwarium saya yang Di atas Jadi saya pindahkan saja di Yang Akwarium bawah ya teman-teman Supaya Jadi teman Ikan maskokinya yang burayak Nah Jadi ikan maskokinya yang di bawah sini Saya pindahkan ke akwarium saya yang atas Nah Saya pindahkan ke sini Jadi yang di bawah ini fokus untuk Ikan maskokinya Burayak Nah Untuk jenis indukan ini Ya teman-teman Untuk jenis indukan Ikan ini Yaitu Aranda Aranda Yang Laki-lakinya Atau Jantannya Itu Berwarna hitam Dan indukan perempuannya Yaitu Atau betina Itu warnanya putih Putih Dan di Bagian kepalanya itu warna merah Nah mudah-mudahan nanti teman-teman ya Kita lihat perkembangannya satu bulan Kemudian Kalau ikannya masih hidup Nanti kita lihat Apakah Warnanya akan Cantik Atau dia Mengikuti gen dari Jantan ya Warna hitam Atau nanti Warnanya warna-warni Nah nanti Setelah satu bulan Saya akan Buatkan video lagi Tentang perkembangan Ikan Maskoki Burayak ini Setelah berusia Dua bulan Oke kita masuk ke Pembahasan Bagaimana Perawatan dari Ikan Maskoki Yang ukurannya kecil Ya Atau Burayak Apa saja yang harus kita lakukan Supaya Ikan ini Kita usahakan Hidup ya teman-teman ya Nah berarti kita Melakukan Langkah-langkah Supaya Ikan ini Tetap hidup Langkah yang pertama Yaitu Kita harus menyediakan Akuarium Dengan Air yang jernih Ya teman-teman Nah itu yang paling Utama Nah saya disini Menggunakan Aquarium 50 cm Menggunakan Filter Box Ya Filter box Biasa Yang Pasaran Kemudian Airator Ya Pompa Kemudian Pakai lampu juga Nah Ini untuk catatan Untuk teman-teman Ya Kalau Ikannya Ukurannya Seperti ini Ya Ini Yang kecil Itu ukurannya Di bawah Jari keringking Orang dewasa Ya Kalau bisa Untuk Powerhead Dimatikan Saja teman-teman Usahakan Menggunakan Airator Saja Jangan Menggunakan Pompa Takutnya Nanti Ikan yang berukuran Kecil Ini kan Kesedot Ini Karena Nah Jaga-jaga Jaga-jaga Saja Supaya Ikannya Tidak Tersedot Di Powerhead Kemudian Untuk Perawatan Air Ya Teman-teman Kalau Ikan Sebesar Ini Dan Juga Dia Tidak Menggunakan Pompa Akwarium Jadi Airnya Harus Rajin-rajin Kita Ganti Untuk Airnya Ini Karena Teman Saya Yang Memberikan Ikan Ini Bilang Ke Saya Ini Airnya Paling Lambat Itu Empat Hari Sekali Harus Diganti Kalau Enggak Dua Hari Sekali Diganti Seperti Itu Jadi Airnya Harus Rajin-rajin Kita Ganti Paling Lama Itu Empat Hari Tapi Tergantung Ukuran Aquarium Juga Kalau Teman Saya Itu Kebetulan Aquarium 60 Jadi Dia Burayak Ini Dalam Aquarium Empat Hari Sekali Dia Digantinya Airnya Selain Itu Teman Teman Untuk Pakan Dari Burayak Ini Kita Bisa Alternatif Kalau Ukurannya Sebesar Besar Ini Sudah Bisa Makan Pelet Tapi Kita Siasati Juga Teman Teman Kita Siasati Seperti Kita Tumbuk Aja Pelet Misalnya Kita Menggunakan Pelet Agaru Ataupun Sakura Pelet Apa Saja Yang Untuk Maskoki Tapi Kita Tumbuk Menggunakan Batu Ataupun Apa Saja Yang Bisa Menghaluskan Dari Pelet Itu Jadi Bisa Muat Di Mulut Ikannya Selain Itu Teman Teman Untuk Mencegah Ini Juga Satu Trik Untuk Merawat Ikan Kita Supaya Sehat Bertahan Hidup Sampai Dewasa Untuk Lampu Akuarium Itu Jangan Sering Dihidupkan Teman Teman Takutnya Nanti Membuat Mata Ikan Burayak Ini Burayak Ikan Maskoki Ini Akan Buta Jadi Sementara Dimatikan Kalau Misalnya Di Saat Ini Kan Saya Bikin Video Saya Hidupkan Saja Biasanya Saya Akan Matikan Itu Teman Teman Nah Ini Mengenai Pelet Tadi Yang Saya Bicarakan Ini Saya Sudah Kesediakan Pelet Yang Sudah Saya Tumbuk Dan Saya Masukkan Ketempat Seperti Ini Ya Teman Teman Ya Karena Agak Gelap Nah Ini Masih Ada Yang Besar Besar Juga Tidak Begitu Halus Jadi Yang Halus Halus Saja Yang Saya Ambil Nah Itu Untuk Pelet Tapi Ada Baiknya Nutrisinya Juga Diberi Juga Pakan Hidup Ya Teman Berupa Cacing Sutra Cacing Sutra Bisa Juga Menggunakan Kutir Ya Kalau Untuk Sebesar Besar Ini Tidak Kayak Lagi Teman Teman Bisa Menggunakan Pelet Saja Selain Itu Untuk Perawatan Yang Lain Seperti Membersihkan Aquarium Saja Teman Teman Kalau Misalnya Kita Mengganti Air Kita Bersihkan Juga Lumur Lumur Pada Dinding Aquarium Supaya Ikannya Nyaman Saja Aquarium Bersih Dan Ikannya Nyaman Di Dalam Tank Mungkin Itu Saja Mengenai Pembahasan Saya Ikan Koleksi Terbaru Saya Ikan Maskoki Jenis Aoranda Yang Yang Saya Dapatkan Dari Teman Saya Dan Perawatan Perawatan Untuk Ikan Moskoki Kurayak Ini Sebelum Saya Akhiri Ada Baiknya Klik Subscribe Like Comment Dan Share Agar Channel Lebung Berani Dapat Berkembang Dan Terus Meninspirasi Teman Teman Sekalian Terus